Intro 40 hari sudah Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa untuk selama-lamanya Kedua keluarga ya ini keluarga Bibi Haji Faisal dan Dodi Suderajat Menggelar pengajian masing-masing Nampak pengajian Dodi begitu mewah Hingga ia harus duduk di atas para undangan di hotel berbintang Berbeda 180 derajat dengan keluarga Bibi Ardiansa yang menggelar pengajian Seadanya menggelar pengajian penuh hikmat Mereka berkumpul bersama para keluarga dan sahabat Bibi Ardiansa dan Vanessa Angel Tentu yang menjadi sorotan publik juga adalah pengajian yang digelar oleh mereka juga Rupanya diakhiri dengan suatu nuansa yang berbeda Yang mana keluarga Dodi Suderajat mengakhiri memparipurnai acara pengajian meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa dengan bernyanyinya putrinya Ia ini meloncing kembali lagunya Lagu yang ia ambil Yang ia unggah Yang ia nyanyikan Dari salah satu band ternama Indonesia Tentu kalian sudah pada tahu Ia ini lagu Ivan Seventeen Tentu saja kita pun juga merasa miris Karena pengajian yang diselenggarakan oleh Dodi Suderajat Tak memajang foto Bibi Ardiansa Sebagai suami Sehidup semati dari Vanessa Angel Tentu saja hal itu pun menjadikan Semua para neptagram melihat kelakuan Dodi Suderajat Dan tentunya berbeda dengan Haji Faisal Yang selalu menyebut serta memajang foto dua putra putrinya Menam Tu dan putranya sendiri Ia ini Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa Tentu kalian semua juga sudah paham Akan perbedaan Akan yang mana yang mencari sensasi Dan hanya menebar pesona Demi kepentingan diri sendiri Ataupun yang ikhlas Ingin menggelar pengajian Tentu saja kita tahu bahwa Pengajian yang dilaksanakan oleh Haji Faisal Itu diakhiri dengan cerama Umi Pipi Ya istri dari almarhum Ustadz Ujim Tentu suasana pengajian tersebut Semakin memberikan hikmah tersendiri Selepas berpulangnya pasangan sejoli Yang sehidup semati Yang mana tentu ini pun mengundang Berbagai ya rasa penasaran Dan tentunya jemohan Yang mana Dodi Suderajat Yang kita tahu mengakhiri Memparipunai acaranya Dengan ya putri-putrinya Membawakan lagu Dengan pemutaran video ya Video mengenang Vanessa Angel Nyatanya yang dibutar saat Vanessa Angel Bersama mantan-mantannya Bukan dengan suaminya Bibi Ardiansa Kita semua sama-sama bingung Melihat kelakuan Dodi Suderajat Beserta keluarganya ini Mulai dari penyiapan Hingga budget yang hampir Merogoh kurang lebih 200 jutaan Dan juga Yang mana pengajian tersebut Dengan mengundang halayak ramai Yang mana tuan rumah harus duduk di atas Dan para hadirin undangan semua Harus duduk di bawah Tentu ini menjadi pertanyaan Bagi kita sekalian Dan tentunya kalian bisa komentar Bagaimana menurut kalian Hal tersebut Elokkah menjadi pemandangan publik Ketika hal tersebut dilakukan Saat Melangsungkan pengajian 40 hari Vanessa Angel Apalagi selingan-selingan Yang namanya kita tahu Video-video yang dibutar Tidak ada Jangankan video gambar pun tidak ada Ya ini siapa Gambar dan video dari Bibi Ardiansa Selaku suami Dari Vanessa Angel Karena tentunya Kita pada mabung Dan mengerti semuanya Bahwa mereka Meninggal Masih menjadi Pasangan suami istri Jadi eloknya Pak Dodi Bisa legau Dan memajang Foto Keduanya Seperti Haji Faisal Tidak pernah membeda-bedakan Putranya Dan Putrinya Yang menantunya Vanessa Angel Dia selalu Menyuarakan Selalu mendoakan Mereka berdua Karena tentu Kita tahu Hal tersebut Adalah Presiden Yang Buruk dan baik Bagi Cucunya Yakni Glaskai Ardiansa Karena kita tahu Semua Bahwa Meninggalnya Bibi Dan Vanessa Angel Menyisakan Kenangan Yang begitu Dalam Dan indah Yakni Dengan adanya Glaskai Ardiansa Sebagai Putra Sulung Mereka Tentu Hal itu Akan Membuat Kita Semua Merasa Kasian Dengan Gala Yang mana Banyak Hal-hal Yang tak Sepantasnya Ditayangkan Dan tak Sepantasnya Menjadi Statement Publik Akhirnya Dikeluarkan Oleh Keluarga Keluarga Mereka Yang tidak Bertanggung Jawab Tentu Hal ini Membuat Kita Sekalian Ikut Merasa Gusar Ikut Merasa Geram Ikut Merasa Tak Enak Hati Merasa Kasian Dengan Masa Depan Gala Yang Tentunya Masih Kecil Begitu Sudah Diuji Dengan Berbagai Hal Tersebut Jadi Itu saja Silahkan Kalian Komentar Tentunya Guys Oke Mereka Tentunya Jangan lupa Kasih Masukan Dan Komentar Kalian Agar Tambah Seru Biar Kita Bisa Menikmati Cerita Dan Kisah Selebritis Indonesia Manca Negara Yang Tentu Bakal Bikin Kalian Semua Pada Happy Seneng Dan Selalu Menunggu Kabar Dan Informasi Terbaru Terupdate Dari Kita Hanya Untuk Kalian Semua Oke Itu Saja Jangan Lupa Untuk Selalu Stay Channel Kita Tentu